5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Di channel youtube Kak Citra ini kalian akan bersama-sama belajar dengan Kak Citra Khususnya untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Hari ini kita akan belajar di tema 7 Subtema 4, pembelajaran yang keempat tentang kebersamaan di tempat wisata Mari kita belajar bersama-sama Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku Siti menyapa beberapa pengunjung Siti berkenalan dengan Baryah Ia berasal dari Madira Dayu berkenalan dengan Asek Ia berasal dari Bandung Beni berkenalan dengan Joko Ia berasal dari Solo Edo berkenalan dengan Madi Ia berasal dari Jakarta Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang Jadi disini Siti dan teman-temannya sedang berkunjung ke kebun binatang Mereka bertemu dengan para pengunjung Lalu mereka berkenalannya adik-adik Mereka berkenalan dengan teman-teman yang berbeda daerah asal mereka Mereka juga berbeda suku Teman-teman kita berasal dari daerah yang berbeda-beda di Indonesia Karena berasal dari daerah yang berbeda Maka sukunya pun juga berbeda Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pola adik-adik Maka dari itu suku bangsa yang ada di Indonesia itu sangat banyak Coba nanti adik-adik cari di Youtube video tentang suku-suku bangsa di Indonesia Kalian akan menemukan betapa banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia Nah disini kita akan belajar bersama-sama tentang nama suku dan daerah asalnya Kita lihat disini bariah dari Madura Nah di Madura sendiri ada suku yang namanya suku Madura Asep berasal dari Bandung Bandung itu kota di Jawa Barat Nah Asep dari Bandung ini berarti sukunya adalah suku Sunda Sedangkan disini ada Joko yang berasal dari Solo Solo itu salah satu kota yang berada di Jawa Tengah Maka Joko termasuk suku Jawa Madin berasal dari daerah Jakarta Nah di Jakarta sendiri ini ada suku yang namanya adalah suku Betawi Jadi kita sudah belajar 4 suku yang ada di Indonesia Padahal di Indonesia itu banyak sekali sukunya adik-adik Nanti kalian bisa pelajari Coba diskusikan sikap kamu ketika bertemu dengan orang yang mungkin berbeda suku atau berbeda daerah Coba bisa kamu diskusikan dengan orang tuamu atau dengan teman-temanmu Bagaimana kalau kalian bertemu dengan orang yang berbeda daerah atau berbeda suku Nah disini Kak Citra akan menjelaskan sikapmu terhadap teman yang berbeda suku atau daerah asal Jadi bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki suku yang berbeda dengan suku kita Nah disini kita masih tetap bisa bermain bersama adik-adik Walaupun kita berbeda suku Kak Citra mungkin disini berbeda suku dengan kalian Kak Citra berasal dari Jawa berarti sukunya adalah suku Jawa Mungkin dari kalian semua ada yang berasal dari Jakarta Ada yang berasal dari Kalimantan atau berasal dari Sumatra Tetapi kita tetap harus bermain bersama Tidak boleh mengejeknya Apalagi mengejek suku bangsa mereka Walaupun kita berbeda suku bangsa adik-adik Adik-adik gak boleh mengejek Ya suku mu itu tidak bagus Lebih bagus suku aku Bukan seperti itu adik-adik Ini sikap yang tidak baik Jadi jangan kalian mengejek suku bangsa teman kalian yang berbeda dengan kalian Nah kita juga harus saling menghormati disini Saling membantu dan tentunya kita bisa saling menyapa walaupun berbeda daerah asal Masih ingatkah kalian tentang kata sapaan? Disini Kak Citra punya kata sapaan Bariyah kamu sedang makan apa? Ini adalah contoh kalimat tanya Tapi dalam kalimat tanya ini terdapat kata sapaan Yaitu bariyah Jadi ketika kita memanggil seseorang secara langsung Berarti itu adalah kata sapaan Buatlah kalimat yang memuat kata sapaan berikut Nah disini Kak Citra punya beberapa kalimat yang bisa kalian buat dengan kata sapaan Contohnya Bariyah, Joko, Madin, Asep, Kaliam, Sobat, Pak Sapa, Udin, Made, dan Lani Coba kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing Dengan kalian buat kalimat Boleh kalimat tanya, boleh kalimat seru, kalimat ajakan Yang di dalamnya itu mengandung kata sapaan Misalnya tadi ya Bariyah kamu sedang apa? Misalnya seperti itu Joko ayo kita belajar bersama Nah seperti itu ya adik-adik Di dalamnya mengandung kata sapaan Atau kalian boleh pilih salah satu kata Lalu kalian tulis di kolom komentar Ketika di kebun binatang Siti membagi kelompok Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi Apabila lokasinya luas Maka hanya dibagi dua kelompok Apabila lokasinya agak sempit Dibagi menjadi tiga kelompok Apabila lokasinya sempit Dibagi menjadi empat kelompok Misal dalam satu kelas ada dua puluh siswa Dan siswa tersebut dibagi menjadi dua kelompok Maka setiap kelompok Karena dibagi dua sama banyak Menyatakan pecahan setengah Atau seperdua Dari jumlah semua siswa Setiap kelompok terdiri dari Jadi kita mau cari nih setiap kelompoknya terdiri dari berapa Tadi jumlah siswanya 20 Dibagi menjadi dua kelompok sama besar Maka setiap kelompoknya berarti Dua puluh dibagi dua Sama dengan sepuluh siswa Maka masing-masing kelompok terdiri dari Sepuluh siswa Siswa kelas dua terdiri dari Tiga puluh enam siswa Setengah bagian dari siswa kelas dua adalah Berarti kalau setengah bagian itu Kita bagi dua sama banyak Nah disini Kak Citra menerapkan Pembagiannya dengan cara pengurangan sampai angka nol Di semester satu kalian sudah belajar tentang pembagian Bagaimana kalau tiga puluh enam dibagi dua itu berarti Tiga puluh enam dikurangi dua terus menerus sampai nanti hasil akhirnya adalah nol Ya ini cara mengerjakannya Ini Kak Citra sudah hitung disini Ya tiga puluh enam Dikurangi dua sampai hasilnya disini adalah nol Setelah itu untuk mengetahui Tiga puluh enam dibagi dua itu ada berapa Kita bisa hitung berapa kali kita mengurangkan Yuk kita hitung yuk Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empap belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas Maka karena ada delapan belas tali pengurangan Tiga puluh enam dibagi dua adalah delapan belas Maka setengah bagian dari siswa kelas dua adalah tiga puluh enam dibagi dua sama dengan delapan belas siswa Kita lihat yuk soal berikutnya Siswa kelas dua terdiri dari tiga puluh enam siswa Sepertiga bagian dari siswa kelas dua adalah Yang dipertanyakan adalah sepertiga Sepertiga itu berarti jumlah siswa dibagi menjadi tiga bagian sama banyak Tiga puluh enam dibagi tiga Mari kita kerjakan dengan cara Pembagian pengurangan berulang sampai nol Nah disini Kak Tira sudah menuliskan pengurangan berulangnya sampai nol Nah adik-adik tinggal menghitung ada berapa kali kita mengurangkan tiga puluh enam kurangi tiga ini sampai posisinya di angka nol Ya disini ada dua belas kali pengurangan Maka tiga puluh enam dibagi tiga sama dengan dua belas Jawabnya sekarang Maka sepertiga bagian dari siswa kelas dua adalah tiga puluh enam dibagi tiga sama dengan dua belas siswa Kita lanjut ke soal berikutnya Siswa disini masih ada tiga puluh enam siswa Lalu yang diteranyakan adalah sepert empat bagian dari siswa kelas dua adalah Disini kita bagi menjadi empat bagian sama banyak Karena sepert empat bagian adik-adik Tiga puluh enam dibagi empat Kita mengerjakannya dengan pengurangan berulang sampai nol Jadi disini Kak Tira sudah menuliskan pengurangannya Pengurangan berulangnya sampai nol Ya tiga puluh enam kurangi empat Sama dengan tiga puluh dua lalu tiga puluh dua kurangi empat Seterusnya seperti itu sampai hasil akhirnya adalah nol Nah disini kita menemukan ada sembilan kali pengurangan Maka tiga puluh enam dibagi empat adalah sembilan Maka sepert empat bagian dari siswa kelas dua adalah Tiga puluh enam dibagi empat sama dengan sembilan siswa Sekarang kita lihat gambar berikut Lalu kita lingkari pecahan yang sesuai dengan gambar Gambar yang pertama ada sebuah kue yang dibagi menjadi dua sama besar Maka setiap kuenya merupakan pecahan setengah Gambar yang berikutnya Ada gambar roti yang dibagi menjadi empat Maka setiap satu kue itu dapat dinyatakan dalam pecahan Ya pecahan satu per empat Disini ada boneka dinosaurus Nah disini boneka dinosaurusnya ada tiga Maka setiap satu boneka dinosaurus itu dapat dinyatakan dalam pecahan Ya pecahan satu per tiga Lalu disini ada roti Roti tersebut dibagi menjadi dua sama besar Maka setiap bagian dapat dinyatakan dalam pecahan satu per dua Yang berikutnya adalah ada kotak-kotak kecil adik-adik Nah kotak kecil ini dibagi menjadi dua Tetapi ada tiga bagian yang ada Maka setiap dua bagian itu dapat dinyatakan sebagai pecahan satu per tiga Nah disini ada mainan ular Kalau ular hidup kalian tidak boleh main Untuk mainan ya adik-adik Ini adalah mainan ular yang berupa mainan dari karet itu ya Nah disini ada empat mainan ular Nah empat mainan ular ini jika satu mainan ular saja Dapat dinyatakan sebagai pecahan satu per empat Berikutnya adalah gambar belalang Nah disini belalangnya ada dua Maka satu belalang dari semua belalang yang ada Dapat dinyatakan dengan pecahan satu per dua Itu adik-adik mudah kan untuk dipahami Nah demikian pembelajaran kita pada hari ini Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua Apa yang Kak Citra sampaikan ini bersumber dari Buku tematik tema 7 kurikulum 2013 Adik-adik bisa lebih memahaminya dengan membaca buku ini ya adik-adik ya Sampai jumpa di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa untuk kalian add Facebook Kak Citra atau follow Instagram Kak Citra Kalau kalian belum punya bisa pakai Facebook atau Instagram dari orang tua kalian ya Supaya Kak Citra lebih mengenal kalian lebih dekat lagi Begitulah adik-adik semuanya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta share nih cerita ke teman-teman kalian Untuk menyaksikan video pembelajaran dari Kak Citra Terima kasih adik-adik semuanya Juhan memberkati Sub indo by broth3rmax